Mosab Hasan Yosef putra satu di antara pendiri Hamas kembali menjadi sorotan publik. Putra dari Sheikh Hasan Yosef sempat menjadi sorotan karena membelot ke Israel. Kini, Mosab khawatir jika Israel kalah berperang. Dikutip dari Israel Today, Mosab mengecam PBB karena tidak bertindak tegas kepada Hamas yang memicu perang di Gaza setelah melakukan serangan besar ke Israel Selatan pada 7 Oktober. Berbicara kepada misi Israel di PBB, Mosab Hasan Yosef mencaci maki Hamas. Ia bahkan menuturkan jika Hamas lebih buruk dari binatang. Mosab menyuarakan kekhawatirannya jika Israel kalah dalam perang melawan Hamas di Gaza sekarang ini. Menurutnya, kegagalan untuk sepenuhnya mengalahkan Hamas akan meningkatkan legitimasi mereka dan mengancam seluruh dunia. Ia pun meminta kepada negara-negara pendukung Israel untuk bersatu melawan Hamas. Mosab beranggapan jika Israel kalah di Gaza maka dirinya dan negara-negara pendukung Zionis akan menjadi target selanjutnya. Mosab kemudian mengkritik kesepakatan mengenai pembebasan Sandra yang sempat tertunda. Menurutnya hal itu dilakukan agar pembunuh masal kembali ke jalanan. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton!